Hari masih pagi, namun pasar ternak lili di dasar Ciaomplong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sudah menunjukkan geliatnya. Sapi dari berbagai jenis menjadi ternak utama yang dijajakan di pasar yang ada setiap selasa dan rambu ini. Pembeli bebas memilih dan menawar hingga mendapat ternak yang dicari. Di sisi lain, para penjual dituntut lebih giat memasarkan sapinya karena persaingan yang ketat. Pasar ternak lili didaulat menjadi pasar hewan ternak besar di Nusa Tenggara Timur. Para penjual dan pembelinya pun berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kupang hingga ujung utara di Atambu. Berapa? Berapa? 14 juta. 14 juta dua? Berapa jenis? Bisa, bisa, bisa. Wow, buangnya kes, Pak. Kes? Di sini tidak ada pakai utang-utang. Tidak ada pakai utang? Semua kes? Kes, kes. Jadi kalau di sini penjual sama pembelinya tuh gak sembarangan si sapi-sapinya karena mereka punya surat ini, ini surat keterangan dari desa bahwa si sapi itu punya si penjual, ini si bapak. Nanti kalau misalnya udah dibeli, ini dikasihkan sama pembelinya, biar tahu kalau ini sapinya legal, tidak curian. Eh, Pak, 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 sapi, Pak. Beli, Pak, sapi, sapi. Pak, Pak, sapi. Ini pilih, Pak. Ini banyak, Pak. 7 juta? 7 juta. 7 juta? 7 juta, Pak. Kalau sama saya 7,5 juta. Ini nama yang mana? Ayo, Bapak, bagaimana? Coba. 8 juta, sudah. Waduh, ditawar 6 juta. Ya, gak bisa, Pak. Kurangi. Pas berapa? 7,5, Pak. Sudah, 6 juta, sudah. Ya, tidak bisa, Pak. 7 juta, sudah, Pak. 6 juta, sudah. Saya mau cari yang lain, sudah. 7, sudah. Pas 6,5. Kalau mahal, biar saya lihat dulu. Iya, iya. Gak jadi beli. Nah, biasanya di sini kalau misalnya pembeli, itu pake tas. Nah, isinya tuh uang. Makanya saya nawar-nawar ini yang bawa tas gede. Pak. Pak, ditawar dulu aja, Pak. Semua transaksi pembelian dilakukan secara tunai di tempat. Cara ini telah memudaya sejak dahulu. Jika pembelian melebihi kisaran 10 ekor sapi, kesepakatan bersama berupa uang muka dapat dilakukan. Berapa ekor? 12. 12 ekor, 100 juta. 12 ekor, 100 juta. Sepanjarnya. Mau, 86. Jadi sepanjang, apa aja? 10 juta ya. 10. Ini cukup. Berapa ini? Terima kasih, Bapak ya. Terima kasih, Bapak ya. Baru. Akhirnya, sapi-sapinya terjual juga 12 ekor dengan harga 86 juta. Jadi kalau sapi di sini harganya itu menurut musim Kalau musim kemarau dia harganya bisa lebih murah dibandingkan musim penghujan Karena semakin sedikit juga ya yang penjual mengirim sapi-sapinya ke sini Karena aksesnya kalau musim penghujan itu lebih sulit dibandingkan kalau musim kemarau